Apakah malaikat jatuh dalam dosa setelah manusia diciptakan atau sebelum manusia diciptakan? Mohon penjelasan Pak Pendeta. Apakah malaikat jatuh ke dalam dosa itu setelah manusia diciptakan atau sebelum manusia diciptakan? Nah Alkitab tidak memberitahu kita secara eksplisit kapan malaikat jatuh dalam dosa. Memang tetap ada dua kemungkinan seperti yang sudah ada tanya yaitu bahwa malaikat sudah jatuh sebelum manusia diciptakan. Nah beberapa teolog juga mempunyai pendapat semacam itu dan mereka mengaitkan jatuhnya sejumlah malaikat itu dengan suatu pemberontakan yang dipimpin oleh penghulunya malaikat yang dianggap dulunya punya kedudukan yang sangat tinggi sehingga akhirnya semuanya diusir menjadi setan-setan yang akhirnya menjadi musuh ala itu. Jadi ada pemberontakan biasanya dikaitkan dengan kesombongannya. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa jatuhnya itu terjadi setelah manusia diciptakan. Jadi rupanya penciptaan manusia di mana Allah memberikan perhatian khusus bagi satu makhluk yang diciptakannya bahkan diciptakan menurut gambar dan rupanya dimahkotai dengan segala macam hal yang baik kehormatan dan kemuliaan lalu diangkat menjadi wakil Allah di bumi makanya dibilang berkuasa lah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara dan diberikan otoritas semacam itu. Itu lalu akhirnya membuat iblis atau malaikat itu cemburu. Dalam kecemburuan itulah dia mengadakan pemberontakan sehingga akhirnya ya dilemparkan ke bumi ini. Nah itu dua kemungkinan. Tapi mana yang benar kita nggak tahu. Kenapa? Karena tidak dijelaskan di dalam kitab suci. Terima kasih telah menonton!